Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program ini judul Hal Yang Tak Diperbolehkan Saat Waktu Maghrib. Jadi nanti kita akan sinkronkan dengan seluruh waktu sholat. Jadi khusus kita cerita ini waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang istimewa dalam Islam. Karena pembagian sholat tadi ya, kalau kita ceritakan Islam itu kan hurufnya lima. I, S, L, A, M. M di ujung itu kan maghrib. I-nya itu isah. S-nya itu subuh. L-nya itu lohor. Kalau bahasa masyarakat kita itu lohor, itu zuhur. Zuhur ya. Jadi kalau contohnya lahiran. Sebetulnya bahasa Arab itu zahiran. Zahir. Zahir itu artinya lahir. Bukan ya mantan bupati kita kan namanya zahir. Kalau dalam bahasa kita lahir itu. Lahir ya. Zahir ya. Batin ya. Jadi zahir ya itu luar. Batin ya itu dalam. Jadi kalau melahirkan itu kan menyatakan, menampakkan. Seperti itu. Jadi I, Isa. S-nya subuh. L-nya lohor. A-nya asar. M-nya maghrib. Maka kalau orang sholat, Islamnya benar. Semuanya ada. Jadi kalau cuma satu saja, kuranglah hurufnya. Seperti itu. Ini adalah saat waktu maghrib itu pergantian dari siang ke malam. Jadi proses ya. Pertukaran hari. Pertukaran waktu. Pertukaran keadaan alam. Dan ada beberapa hal yang sebaiknya kita hindari pada waktu itu. Pertama, tidur. Waktu maghrib kok tidur. Kenapa? Ketika maghrib itu berkumandang azan. Masuk waktu. Ada unsur kemakruhan. Khawatirnya. Dia tidur. Langsung. Sampai waktu isa. Akhirnya maghribnya. Hilang. Atau ketinggalan. Tapi kalau memang di waktu azan itu. Dan dia kondisi tahu. Dia tidak akan bisa bangun. Hukumnya haram dia tidur di situ. Tapi kalau dia ibaratnya tidur. Hatinya katanya kuat. Bisa bangun. Tapi kayaknya kondisinya terlalu mepet. Biasanya bisa berlalu. Sehingga sampai waktu sholat isa. Jadi. Makruh hukumnya tidur sebelum sholat isa. Dan berbincang-bincang setelahnya. Nah itu. Jadi sebelum sholat isa. Itu berarti maghrib ya kan. Tidur waktu ini dapat menyebabkan kita. Melewatkan sholat maghrib. Atau menundanya. Yang sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam kita. Yang kedua. Bermain di luar rumah. Waktu maghrib kok bermain di luar rumah. Iya. Orang tua sebaiknya memanggil anak-anak mereka yang sedang bermain di luar untuk masuk ke rumah. Ada hadis diwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika malam telah tiba. Kurang lebih terjemahnya begitu. Atau kamu berada di waktu sore. Tahanlah anak-anakmu agar tidak keluar. Karena setan berkeliaran pada saat itu. Jadi kan. Pergantian hari itu. Tunggang langgang lari kesana kemari setan. Makanya dulu kan ada istilahnya kesurupan. Ini gara-gara keluar waktu maghrib ini. Yang ketiga. Kita melakukan aktivitas yang mengganggu ibadah itu. Wajib kita tinggalkan hal itu. Jangan dilakukan. Hindari melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ibadah. Seperti menonton TV. Bermain gadget. Atau melakukan pekerjaan yang menyita waktu. Prioritaskan untuk segera menunaikan sholat maghrib. Jadi maghrib itu yang diutamakan. Jadi kalau menonton TV nanti. Akhirnya maghribnya lalu. Udah itu lagi kalau heboh gadget. Gadget itu bagi kita. Harus kita kontrol. Haram pada saat itu. Supaya jangan mengganggu. Selanjutnya. Ini terkhusus untuk bulan Ramadan ini. Kalau ketika berbuka puasa. Nomor empatnya. Jangan makan berlebihan. Hindari makan berlebihan saat itu. Meskipun kita diperbolehkan berbuka. Namun makan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Karena terlalu kenyang. Mau sholat aja. Akhirnya merangkak kita. Kenyangan. Seperti itu. Selanjutnya waktu maghrib. Hal yang dilarangnya juga berpergian. Sebaiknya hindari. Memulai perjalanan saat waktu maghrib itu. Tapi kalau ketika pulang ya upaya kan cepat sampai. Karena kan mau mengejar sholat itu. Kalau kadang-kadang kan memang juga ada macet ya. Itu kondisional lah. Tapi kalau bisa diupayakan cepat pulang sebagaimana. Yang dikatakan oleh orang tua Kak Listri tadi. Jadi ada hadis riwayat Imam Tobroni. Jangan kalian berpergian ketika matahari terbenam. Hingga hilang sapak atau cahaya merah di ufuk barat. Jadi jangan berpergian. Mengadakan perjalanan. Karena ini sebetulnya ada pengaruh di mentalitas. Apa yang diajarkan buat agama itu. Sikis mungkin ada apa. Coba kalau tidur di waktu maghrib itu. Memang kita capek ya. Kalau bangun itu kayak apa. Kayak orang tak menentu lah ya. Kalau cobalah saya ada perda tidur di waktu maghrib. Udah capek kali. Lalu kalau bangun di malam hari itu. Waktu kan udah habis sholat maghrib nih. Kita tidur gitu kan. Jadi agak beda gitu. Memang walaupun bisa ya. Bisa saja. Selanjutnya. Jangan membiarkan pintu dan jendela terbuka. Nah tutuplah pintu dan jendela saat maghrib. Ada hadis riwayat Imam Bohorin Muslim. Ini yang terjemahkan. Terjemahkan saja. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Di waktu maghrib itu. Dianjurkan tutup pintu. Karena kalau anak-anak kecil. Ada namanya umusibian. Seperti itu. Selanjutnya. Yang terakhir adalah. Jangan menunda sholat maghrib. Hal ini dilarang. Karena sholat itu kan paling penting pada saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman dalam surah Nisa. Surah yang ke-4 ayat salat setiga. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Dengarlah Allah di waktu berdiri. Di waktu duduk. Dan di waktu berbaring. Jadi disuruh kita menyelesaikan. Menyelesaikan sholat. Dan dalam seluruh kondisi kehidupan. Disuruh kita untuk mengingat Allah ta'ala. Jadi sholat maghrib itu memiliki waktu yang singkat. Jadi pastikan untuk menunaikan. Segera setelah azan berkumandang. Itu saja poin-poinnya Kak Listi. Ada tujuh. Pertama. Jangan tidur. Jangan bermain di luar rumah. Jangan melakukan aktivitas mengganggu ibadah. Jangan makan berlebihan ketika bulan Ramadan. Pergian ya. Jangan. Itu artinya lebih baik dihindari. Di itu lagi. Membiarkan pintu jendela terbuka. Lebih baik ditutup. Dan terakhir adalah menunda. Sholat maghrib. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ya kalau bacaan ya. Minta perlindungan kepada Allah sajilah ya. Alhamdulillah. Minus syaitan rojim. Tak ada bacaan khusus. Memang pernah sih saya ada dengar. Kalau masalah pulang ke rumah itu ada seh yang meninggal di Mekah itu ya. Pasal dari sarang Al-Anwar itu ya. Jadi Mbah Mun ya. Mbah Mun. Ma'imun Zubir. Jadi kalau masuk ke rumah itu disuruhnya dianjurkan baca qulhuallahu ahad itu. Tentang masalah tawhid lah ya. Seperti itu. Di pintu itu. Tinggal lagi ya. Kalau mau perlindungan ayatul kursi saja. Tak ada khusus. Setahu saya. Kalau amaliyah yang lain. Allah alam. Seperti itu. Iya. Secara pendekatan seperti itu. Sudho setan itu ada saja di hati. Cuman kan kalau secara mentalitas kan kurang elok. Karena pada saat maghrib itu. Cobalah perhatikan kalau keluar. Itu ketika pertukaran hari. Serangga-serangga itu kan masuk. Pertukaran hari. Kalau saya melintas lah di waktu maghrib. Antara. Iya. Jadi kan masuk ke rumah. Itu kan juga akan mengganggu. Mengganggu orang yang mengunyi rumah. Kalau ditutup kan tertahan dia. Seperti itu. Itu hawa-hawa itu. Seperti itu. Silahkan. Nama. Naina. Iya. Dilubuk. Alaykumussalam. Iya. Mama Naina. Kalau. Iya. Berhenti si jenak itu. Maksudnya. Untuk menjawab azan. Kalau menjawab azan ya. Sambil jalan bisa juga. Iya. Sebetulnya kalau. Lagi berjalan itu. Tujuannya ke mesin. Iya. Langsung saja diarahkan ke mesin. Hmm. Iya. Iya. Ya. Pempergian. Kalau berhenti ya. Berhenti. Boleh. Tapi kalau kendaraan umum. Kayak mana mau berhenti? Apalagi orangnya. Hmm. Iya. Ayo kita berhenti dulu ya bu. Ya. Satu mesjid. Rupanya mesjid yang lain. Masih azan lagi. Berhenti lagi kita. Kayaknya. Ha ha ha. Seperti itu. Memang harusnya berhenti. Kalau. Supaya tujuan itu langsung. Untuk sholat. Ya. Tapi kan. Kadang super-super kita juga kan. Ada juga yang tak. Paham tentang itu. Ya kan. Ya. Mama bahan. Di gambar selaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Silahkan. Pendapat yang kuatnya ya. Kalau bukan mahrum. Ya. Mahrum yang pasnya ya. Bukan muhrim ya. Mahrum. Iya. Kalau bukan mahrum ya haram. Haram bersalaman. Itu saja. Kalau mau bersalaman ya dikasih alas. Sarung tangan. Ya jilbab. Ya seperti itu. Supaya unsur tradisi adatnya kan tidak hilang juga kan. Nah kalau dibatasi terus kan mungkin. Entah bagaimana perasaan. Ih dia itu sombong. Ini begitu gitu. Kita kan kalau salaman di alas jilbab kan. Berarti hudu kita tetap bertahan. Dan dia tidak tersinggung kan gitu. Begitu saja. Haram kalau kulit jumpa sama kulit tanpa ada ikatan kan gitu. Kalau. Ya pakai jilbab atau serung tangan. Begitu. Hmm. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Uban. Hmm. Iya. Jadi Pak Uban. Hukum sholatnya. Kalau setahu dia saja. Sah saja. Kalau tidak menabrah aturan yang melanggar. Kalau yang membatalkan ya tak sah. Tapi kalau kita yang gak tahu ini dituntut untuk terus belajar. Ya kan sekarang kan. Macam bacaan-bacaan kan. Sudah banyak buku-buku yang dijual. Kan bisa ditengok terjemahannya. Atau kalau kayak video-video di YouTube. Jangan nonton TikTok saja atau apa saja. Lagu-lagu saja. Nah sekali-sekali kan ditengok juga suratul fatihah. Besarnya terjemahannya. Kan gitu. Sekarang kan sudah juga bisa pakai suara. Kalau macam anak-anak kan. Dipakainya apa. Oke gitu ya. Google gitu ya gitu. Nanti timbul. Iya. Seperti itu. Jadi kalau timbul begitu kan. Mau nengok yang kayak mana. Terjemahan Al-Quran. Bacaannya beserta terjemahannya. Langsung dibaca. Kan gitu. Jadi kita ngerti. Atau bacaan-bacaan sholat. Seperti itu. Iya. Jadi. Itu kan untuk menambah pemahaman. Seperti itu. Iya. Begitu mudah. Iya. Waalaikumsalam. 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 Ida somai? Iya. Udah sempat makan somainya? Kak Istri? Oh belum. Iya. Iya. Kalau waktu azan. Gak boleh golek-golek. Ini golek Melayu. Apa golek Jawa ini? Iya. Jadi gini. Ya jelas. Berat mayat itu. Maksudnya. Berat siksaannya. Karena waktu azan. Tak dilakukannya ibadah. Ya nanti kan tanggungannya kan gawat. Jadi pembahasan. Tak boleh itu. Atau jangan berbaring itu. Nanti berat itu. Ya. Berat siksaannya. Seperti itu. Bukan berat. Kalau badannya memang. Modalnya besar. Kayak tronton pula ya kan. 100 kilo lebih. Ya waktu meninggal. Ya dagingnya berat juga. Tapi kalau yang ditimbang. Cuma tinggal 30 kilo. Ya enggak berat juga. Kecuali kalau kayu. Untuk papannya itu berat. Tapi ini. Maksudnya. Berat itu. Di hisapnya. Di. Keburukannya. Begitu. Sekarang yang membawa main itu. Bukan juga orang. Udah dimasukkan ke. Mobil ambulan ya kan. Iya. Iya. Ada mobil siaga. Iya. Yang mana itu? Iya. 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 Lapar. Sempat tiga piring enggak? Satu piring. Iya. Iya. Iya susah. Karena berlebihan tadi. Iya. Iya. Solusinya itu Kak Listi. Kembali kepada. Apa yang Kak Listi pahami. Kalau makan satu piring itu begah. Makan setengah piring. Atau seberapa piring. Kalau memang mau makan lah ya kan. Karena pikiran kita itu kan terganggu. Lazimnya kita kan. Kalau buka puasa. Kalau enggak jumpa nasi. Enggak enak dia. Ada yang begitu kan. Ada sebagian sudah set dia. Enggak. Enggak makan nanti aja. Setelah maghrib kan gitu. Iya. Jadi enggak. Apa namanya itu. Kiat lah itu lebih. Makan berlebih itu kitanya gitu. Jadi kondisikan. Makan lagi. Pada saat itu. Iya. Perut kita ini kan ada. Penyesuaian. Jadi kalau. Kita setting cara makan kita. Kalau sekali dipenuhkan itu. Bukan jadi sehat. Jadi penyakit kan gitu. Dia sedikit. Serapannya. Terus. Nah. Kan pada tadi. 13.5 jam itu kan kosong. Ini tiba-tiba. Didrop banyak makanan. Ya gawat. Kaget lah. Hmm. Seperti itu. Apalagi sak-sak piringnya pun masuk ya kan. Orang satu piring gitu. Iya apa itu. Hmm. Iya. Iya. Kalau almarhum guru saya. Ustadz Ridhanamsal itu. Mana lebih baik. Makan ingat sholat. Apa sholat ingat makan. Jadi. Ini jawabnya. Lebih baik. Makannya ingat sholat. Iya. Sambil makan dia ingat sholat. Jadi. Daripada sholat ingat makan. Pasti terganggu sholatnya. Hmm. Enggak khusus. Kayak mana itu. Ikan gembung yang disombam tadi ya kan. Dan lain. Apalah rasanya. Tiba-tiba. Kucing datang dari belakang. Meong. Gata dia. Lagi sholat. Wah gawat ini. Jadi. Tapi. Makannya. Hanya untuk menghilangkan rasa. Rasa ingin tadi. Hmm. Kalau ingin kenyang pula sampai satu dandang pula dimakan. Ya lakmah. Apalagi maghrib. Kalau maghrib tadi ya. Beberapa suap. Supaya jangan hati itu. Mencari-cari. Itunya. Jadi kalau makan pula sampai tambu-tambu mah. Mantap ini. Ya. Itu. Buat sholat ini. Nah. Mama Pita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Silahkan. Mama Pita. Hukumnya makro. Makro. Kalau lagi azan dia. Ngomong. Hanjuran untuk. Azan itu ya. Dijawab. Bukan ngomong. Iya. Apalagi ngosip ya kan. Macam-macamnya yang digosipi. Dari ujung sampai pangkal. Dari yang tak dapat PKH sampai dapat PKH. Yang tak dapat PKH diceritainya. Yang dapat PKH. Yang dapat berhasil ceritainya. Semuanya begini. iya iya tapi kalau gosipnya haram iya jadi dua kali ketimpa udah gosip gomongnya ketika maghrib pula ya kan kuat kuat azan kuat kuat tadi iya kak listi dan para pendengar setia RSB dimana saja berada dengan memperhatikan hal-hal yang sebaiknya kita hindari saat maghrib kita dapat memaksimalkan waktu yang penuh berkah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT mari kita jadikan waktu maghrib dan seluruh waktu sholat sebagai momen untuk memperbaharui iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT karena waktu sholat itu datang waktu kita untuk mengisi daftar hadir kepada Allah SWT semoga saya kak listi dan seluruh pendengar diistikomakan untuk memperbuat amal soleh dan kebaikan demikian subhanakallahumma rabbana wabihamdik syadu'ala ila'ilanta staufiru kawatubu ila'it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh